Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam rekan-rekan semuanya Perkenalkan, saya Melisa Saya adalah Dewan Guru dari SD Negeri Lebak-Gebang, Kota Cilogon Yang malam ini akan menjadi moderator Memimpin jalannya webinar pada malam hari ini Webinar kita pada malam hari ini akan membahas tentang praktik berbagi baik Berbagi praktik baik, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk interaksi yang lebih baik Nah, resumber kita pada malam hari ini yaitu Yang pertama ada Ibu Suci Megadiansari, SPD, SD, GR Guru dari SD Negeri Ciba Berdua, Kota Cilogon Sekaligus sebagai sahabat teknologi Banten 2024 Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Gabriela Elsa Putri, SPD, GR Dari SMP Negeri 5, Mantangai Sekaligus juga sebagai sahabat teknologi Kalimantan Tengah 2024 Oke, langsung saja ya Bapak-Ibu semuanya Rekan-rekan kita mulai webinar kita pada malam hari ini Yang saya hormati Bapak Arizal Muhaymin Yunus MPD Selaku Ketua Igi Kota Tangerang Selatan Sekaligus sebagai keynote speaker Yang akan memberikan sambutan pada malam hari ini Sebelum dimulainya webinar kita Kepada Bapak Arizal Muhaymin Yunus MPD Waktu dan tempatnya dipersilakan Baik, terima kasih Ibu Melissa Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Salam dan bahagia buat Bapak-Ibu yang berbahagia Baik, yang sama-sama kita hormati Para narasumber yang luar biasa, hebat Ada Ibu Suci Mega Dian Sari Dan Ibu Gabriela Elsa Putri Yang satu dari Cilegon Yang satu dari luar Pulau Jawa Luar biasa Kalau saya bilang narasumber luar biasa Karena memang beliau-beliau ini baru gabung nih Di webinarnya Igi Kota Tangerang Selatan Dan juga bergema Bantan Jadi mampir Ibu Gabi di Banten Dan moderator kita Ibu Melissa Terima kasih banyak sudah membersahami kita Serta Bapak-Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Dan kemudahan dalam beraktifitas sehari-hari Kesehatan yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah Kita bisa sama-sama bergabung dalam Webinar Berbagi Praktik Baik kali ini Ini sudah kali keberapanya webinar kami Adakan dan kami lakukan di dalam bulan ini Karena tema kita memang berbagi praktik baik Dan juga mungkin memberikan insight-insight baru Kali ini tema kita adalah mengintegrasikan teknologi Dalam pembelajaran untuk interaksi yang lebih baik Dalam era digital kali ini Teknologi memang menjadi bagian yang Tidak bisa dipungkiri dalam proses pendidikan Kemajuan proses pendidikan Kehadiran teknologi juga Bukan hanya sebagai alat bantu Tetapi juga ada elemen yang penting Dan bisa memperkaya interaksi Serta memperluas akses pembelajaran Kita selaku guru Baik, izinkan saya memulai dengan pantun Ke pasar pagi membeli kelapa Sehingga sebentar membeli mangga muda Dengan teknologi kita siap berkarya Membangun pendidikan yang lebih berdaya Hari ini kita akan mendapatkan insight baru Insight berharga dari para sahabat teknologi Kalau disebutnya sahabat teknologi Tahun 2024 Ibu Suci dari Banten dan Ibu Gabriel dari Kalimantan Mereka ini sudah memanfaatkan teknologi Dalam pembelajaran Mereka akan berbagi pengalaman-pengalaman mereka Tentang bagaimana teknologi bisa Mungkin meningkatkan kualitas interaksi di kelas Dan juga mendukung keberhasilan Dalam proses belajar mengajar Kita guru dan juga siswa Karena memang bukan hanya siswa yang belajar Tetapi kita sebagai guru juga belajar Dalam kegiatan belajar mengajar Proses KBM yang ada di kelas Sekali lagi terima kasih kami sampaikan Bisa hadir di webinar kali ini Mudah-mudahan hadirnya teknologi Dalam pembelajaran ini Mempunyai banyak manfaat Buat kita semua Salah satunya yang penting Adalah mempermudah kita Dalam membangun pembelajaran Yang berbasis literasi dan numerasi Lagi-lagi literasi dan numerasi Ini juga adalah kemampuan Yang mendasar dan harus menjadi fokus kita Dalam kurikulum merdeka Karena literasi-numerasi juga bisa diintegrasikan Dengan teknologi Kita bisa menyediakan berbagai sumber belajar Yang kaya akan literasi dan juga angka Teks dan angka Serta variasi-variasi yang mungkin Bisa kita kemas dalam teknologi Bisa bentuknya teks, video Atau mungkin permainan Yang bisa mengasah kemampuan siswa Dalam berliterasi dan literasi Dan teknologi juga sangat memungkinkan kita Untuk melakukan personalized learning Dimana setiap siswa itu bisa belajar Dengan gaya belajarnya masing-masing Kecepatan belajarnya masing-masing Dan kebutuhannya masing-masing Namun perlu kita ingat Teknologi sendiri tidak akan cukup Karena kita sebagai guru Juga mempunyai tugas utama Yang memastikan bahwa Pemanfaatan teknologi itu menjadi Hal yang terintegrasi Dalam pembelajaran Serta bisa diarahkan dengan baik Jangan sampai teknologi yang kita gunakan Tidak memfasilitasi pemahaman konsep Kreativitas Serta membiasakan siswa Untuk berpikir kritis Jangan sampai seperti itu Karena Inti dari pembelajaran Memahamkan konsep Menurunkan kreativitas Serta membiasakan siswa Untuk terus berpikir kritis Dalam kegiatan pembelajaran kita Sehingga pembiasaan-pembiasaan itu Harus tetap menjadi prioritas Ini juga mendukung Pendekatan Manfaat dari perangkat Teknologi sendiri Mungkin Tak banyak yang bisa saya sampaikan Mengawali Kegiatan kali ini Harapan Kami Dan juga Bapak Ibu mungkin Punya harapan besar Dengan webinar kali ini Ada insight baru Pemahaman baru Tentang bagaimana teknologi Bisa meningkatkan Keterlibatan Atau interaksi Dengan siswa Siswa dengan guru Menguatkan kemampuan Literasi numerasi mungkin Menciptakan Pembelajaran yang efektif Menyenangkan Dan penuh makna Mudah-mudahan ini Menjadi inovasi Untuk kita sama-sama Melakukan Kemajuan Untuk pendidikan Indonesia Dan itulah Akhirnya Tujuan kita bersama Menuju Indonesia Emas 2045 Mudah-mudahan Webinar kali ini Bisa bermanfaat Buat Bapak Ibu semua Yang hadir Dan bisa mendapatkan Insight baru Terima kasih sekali lagi Untuk para Pihak yang Sudah Berusaha Untuk ikut Dalam webinar ini Dan juga Mendukung Selalu Kegiatan-kegiatan Di Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan Serta Bergema Banten Kami adalah Komunitas yang Terus bergerak Memberikan insight Set baru Dan juga pengalaman Pengalaman baru Kepada Bapak Ibu semua Ya Terima kasih Izinkan Saya menutup Dengan pantung juga Pergi ke pasar Membeli pepaya Sehingga Sebentar di Warung Kelapa Dengan teknologi Kita pasti berdaya Mewujudkan pendidikan Maju Dan siswa yang bahagia Terima kasih Bapak Ibu Bila terhidupi Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Arizal Yang sudah Memberikan Sambutannya Sekaligus insight Pengantar kita Sebelum memulai Berbagi praktik baik Pada malam hari ini Seperti yang sudah Disampaikan oleh Bapak Arizal Dengan teknologi Kita pasti berdaya Apalagi Sekarang di era Digital seperti ini Tentu sudah Bukan hal asing lagi Bagi kita Tentang teknologi Sehingga diharapkan Kita sebagai guru Dapat menciptakan Pembelajaran yang kreatif Dengan memanfaatkan Teknologi Oke Baik Kita lanjut Ke Pemaparan materi Yang pertama Yang akan Disampaikan oleh Ibu Suci Mega Diansari SPDSDGR Kepadanya Dipersilakan Baik Terima kasih Ibu Melisa Atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Sudah Bu Baik Baik Terima kasih Saya beri Saya beri Beri judul Apapun Apapun Selanjutnya Ini Biodata saya Saya Subirah Biodata Diansari Bisa dipanggil Ibu Suci Sekolahnya Mengajarnya Di SDNCU Berdua kota Cilgon Bertugas Sebagai Guru Pas 6 Alhamdulillah Tahun kemarin Saya Menjadi Juara Dua Lomba 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 Guru Nasional Pintag kota Cilgon Pada tahun 2023 Ini di foto Yang paling atas Ini saya mendapatkan Piala Dan Mendapatkan Laptop Yang sedang Saya pakai sekarang Nah Hari ini Alhamdulillah Hari ini Finalnya Tadi saya Dapat Juara Tiga Juara Banten Lomba Kreasi MPI Jadi kebetulan MPI-nya Saya gunakan Sebagai lombanya Juga Dan Alhamdulillah Dapat Juara Tiga Se-Banten Terus Guru Penggerak Angkatan Sembilangan Kota Cilgon Dan Termasuk Ketua Komunitas Belajar Cerdik Dan Ini Bapak Ibu Bisa Di Follow Ini Instagram Saya Dan Ini Adalah TikTok Saya Selanjutnya Ini Adalah Tempat Saya Mengajar Sekolah Saya Mengajar Di sini Di S&C Uber Dua Merupakan Sekolah Yang Berada Di Kota Cilgon Sekolah Ini Sudah Berakreditasi A Dan S&C Uber Dua Ini Saat Ini Di bawah Kepemimpian Kepala Sekolah Pak Haji Disciple Anam Nmpd Di Nama Instagram Facebook Dan Youtube Dan Ketiga-tiganya Adminnya Kebetulan Saya Semua Terus Pada Metode Hari ini Itu Saya Menggunakan Metode Start Tentang Situasi Tantangan Aksi Dan Refleksi Pada Metode Star Yang Pertama Yaitu Situasi Kenapa Saya Mengambil MPI Ini Karena Siswa Kelas 6 Masih Kesulitan Membedakan Dan Mengingat Nama-nama Negara Serta Benua Jangan Siswa Kelas 6 Bapak Ibu Guru-guru Kadang Suka Lupa Mengingat Nama-nama Negaranya Lalu Sebagian Besar Siswanya Dapat Mengidentifikasi Beberapa Negara Di Benua Asia Dan Eropa Langkah Pengetah Mereka Tentang Negara Diminol Sangat Tembatan Lalu Sebagian Besta Siswa Belum Bisa Menunjukkan Lokasi Negara Negara Di PT Dunia Dengan Situasi Tersebut Saya Memiliki Tantangan Yang pertama Adalah Bagaimana Saya Bisa Memilih Metode Pembelajaran Yang Tepat Agar Situasi Tersebut Bisa Diatasi Lalu Bagaimana Saya Membuat Medi Pembelajaran Yang Interaktif Dan Menjaga Motivasi Dan Keterlibatan Siswa Itu Tantangannya Lalu Dari Situasi Dan Tantangan Tersebut Saya Melakukan Aksi Aksinya Yaitu Dalam Tahap Perencanaan Yaitu Menentukan Tujuan Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Lalu Memilih Media Pembelajaran Yang Interaktif Nah Dalam Pembuatan MPI Ini Atau Membuat Media Pembelajaran Interaktif Saya Menggunakan Artikulate Storyline 3 Di Artikulate Storyline 3 Ini Saya Memasukkan Video Soal Latihan Dan Games Kedalam MPI Nah Dalam Tahap Implementasinya Saya Menayangkan Link MPI Di Layar Proyektor Lalu Meminta Siswa Mengakses Link Tersebut Dan Memantau Artifikat Siswa Dalam Penggunaan MPI Tersebut Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Apa Multimedia Pembelajaran Interaktif Yaitu Kombinasi Berbagai Jenis Media Seperti Teks Gambar Audio Video Dan Anulasi Yang Disusun Untuk Pembelajaran Dan Memungkinkan Pengguna Untuk Berinteraksi Secara Aktif Dalam Konteks Pelidikan Multimedia Interaktif Membantu Menyampaikan Materi Pembelajaran Dengan Cara Yang Lebih Menarik Dan Efektif Sehingga Siswa Dapat Menghami Konsep Secara Lebih Mendalam Itu Tersebut MPI Penjelasannya Selanjutnya Interaktifitas Di MPI Ada Interaktifitas Untuk Mengontrol Urutan Dan Kecepatan Jadi Siswa Itu Bisa Memilih Materi Yang Dipelajari Dan Menentukan Kapan Melanjutkan Atau Mengulang Bagian Tertentu Lalu Ada Berpartisipasi Aktif Melalui Twist Simulasi Atau Permainan Edukasi Siswa Terlibat Dalam Proses Belajar Bisa Sekadar Mendengarkan Atau Menonton Di Umpan Balik Langsung Multimedia Interaktif Ini Bisa Memberikan Respon Atau Evaluasi Secara Langsung Terhadap Jawaban Atau Siswa Membantu Mereka Memakni Kesalahan Dan Memperbaikinya Nah Ini Dia Perangkat Lunak Yang Saya Gunakan Bapak Ibu Mungkin Pernah Lihat Articulate Storyline 3 Saya Punya Perangkat Lunak Ini Dari Shopee Saya Membelinya Di Shopee Harga 11.000 Lebih Jadi Saya Sama Itunya Bisa 13.000 Jadi Dapat Perangkat Lunak Bisa Permanen Jadi Sekali Beli Langsung Dipakai Buat Kapan Saja Bisa Untuk Membuat MPI Ini Articulate Storyline 3 Ini Perangkat Lunak Yang Digunakan Untuk Membuat Konten E-learning Dan Pembelajian Interaktif Perangkat Lunak Ini Memungkinkan Menggunakan Untuk Melanjang Kursus Online Modul Platina Dan Presentasi Edukatif Yang Menarik Dengan Titik-titik Seperti Back End Rob Kuis Animasi Video Dan Animasi Dan Simulasi Storyline 3 Ini Menawarkan Feksibilitas Dalam Pembuatan Konten Karena Memungkinkan Pengguna Untuk Menambahkan Elemen Interaktif Tanpa Perlu Pahaya Pemrograman Jadi Walaupun Kita Masih Bukan Yang Ahli Tapi Kita Bisa Mencobanya Menggunakan Artiklet Carilan 3 Ini Untuk Membuat MPI Bapak Ibu Selanjutnya Ada Beberapa Fitur Utama Dari Artiklet Carilan 3 Ini Ada Desain Set Berbasis Ada Quiz Dan Interaksi Ada Penergitan Motif Platformnya Juga Lalu Ada Animasi Dan Transkisi Dan Ada Namanya Triggers Triggers Untuk Fitur Pemicu Selanjutnya Apa Si Manfaat Penggunaan Artiklet Carilan 3 Yaitu Dapat Digunakan Sebagai Bahan Membuat Media Pembelajaran Interaktif Dapat Merancang Konten Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Berbagai Gaya Belajar Dan Kebutuhan Sesuai Baik Untuk Pembelajaran Sesual Auditori Maupun Kini Estetik Dan Juga Dapat Asis Secara Online Memungkinkan Sesuai Untuk Belajar Secara Mandiri Sesuai Kecepatan Mereka Sendiri Hal Ini Meningkatkan Fleksibilitas Dalam Waktu Tempat Belajar Jadi Mereka Itu Bisa Belajar Dimana Saja Dan Kapan Saja Tinggal Mengakses Saja Bapak Ibu Terus Ada pun Yang Terakhir Dari Tahap Star Yaitu Refleksi Bagi Guru Kelebihannya Lalu Jika Ada Perubahan Atau Pembaharuan Informasi Guru Dapat Dengan Mudah Mengedit Konten Dalam Articles storyline Ini Tanpa Membuat Materi Dari Awal Ini Memudahkan Dalam Menjaga Materi Tetap Telefan Dan Akurat Ada pun Kekurangannya Pembuatan MPI Ini Membuat Tuan Laku Yang Lama Dan Mengeras Tenaga Serta Pikiran Saya Membuat MPI Ini Dalam Waktu Lima Hari Bapak Ibu Lima Hari Itu Juga Lumayan Bagaimana Konsepnya Apa Yang Mau Dimasukkan Kedalamnya Lumayan Mengeras Senaga Nah Untuk Siswanya Refleksi Kelebihannya Yaitu Siswa Menjadi Termotivasi Dalam Memahami Pembelajaran Siswa Menjadi Lebih Fokus Dan Terlibat Dalam Pembelajaran Lalu Siswa Dapat Mengakses Materi Kapan Saja Dan Dimana Saja Nah Ini Seperti Gambar Ini Terlihat Anak Anak Sangat Antusias Dalam Menggunakan MPI Yang Telah Saya Buat Untuk Kekurangannya Siswa Yang Tidak Memiliki Perangkat Atau Koneksi Internet Yang Memadai Dapat Mengalami Kesulitan Dalam Mengakses Materi Yang Dapat Menghambat Pembelajaran Mereka Waktu Itu Hari Senin Saya Praktekan Dan Emang Waktu Ada Kedala Wifi Sekolah Itu Lagi Ada Masalah Jadinya Anak Anak Tidak Bisa Menggunakan Dari Sekolah Tapi Saya Kebetulan Punya Dua Perangkat Jadinya Ambilah Dua-duanya Ada Paket Internetnya Jadi Mereka Bisa Hot Pop Ke Dua Perangkat Saya Tersebut Jadi Pembelajaran Tetap Berjalan Dan Melancar Bapak Ibu Nah Ini Boleh Di Scan Barcode Bapak Ibu Ini Adalah Link MPI Saya Menggunakan AP Klas Storyline 3 Ini Tampilan Awalnya MPI Saya Bapak Ibu Tentang Mengenal Negara-negara Dikuti Demua Ini Pelajaran Klas 6 SD Boleh Bapak Ibu Silahkan Di Scan Barcode Atau Ini Di Carta Linknya KTTPS SID MPI Pas 6 Saya Akan Putarkan MPI Saya Bapak Ibu Ijin Nah Ini Awalnya Tampilan Awalnya Saya Harus Ada Ingin Disini Bisa dimatikan Suaranya Jika terganggu Dengan Suara Musik Ini Tampilan Awalnya Mengenal Negara-negara Dikuti Benua Bisa Diketikan Namanya Disini Kalau misalkan Tidak ada Ketik Namanya Nanti Tampilan Seperti Ulangi Masukkan Awal Panggilan Terlebih Terlebih Saya Kasih Panggilannya Sufi Saya Kasih Login Nah Disini Saya Menampilkan Macem-macem Bapak Ibu Ada Informasi Pendahuluan Urayan Urayan Materi Latiah Soal Dan Game Nah Dari Tahat Informasi Ini Ada Pengembang Dan Referensi Di Tahat Pengembang Ini Ada Foto Saya Dan Nama Saya Ini Ada Peserta Level 3 Reaksi Pembatik 2024 Lalu Disini Di Bagian Referensinya Bagian Referensinya Bapak Ibu Ini Dimana Saya Mencari Backzone Gambarnya Dia Harus Disampilkan Dikin Jelas Video Dan Bacaan Oke Selanjutnya Ada Bagian Pendahuluannya Di Bagian Pendahuluannya Kelisannya Ada Seperti Ini Bapak Ibu Lalu Disini Ada Sasarannya Susah Sekolah Dasar Khusus Pembelajar 6 Kodak Pembelajar Lalu Ini Ada Pembelajarannya Tujuan Pembelajarannya Juga Dituliskan Karena Anak-anak Kan Bisa Belajar Secara Mandiri Jadi Biar Tahu Tujuan Pembelajarannya Selanjutnya Burayan Materi Saya Menampilkannya Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Jadi Ini Bisa Diklik Saya Maksikan Dulu Musiknya Jadinya Ini Bisa Diklik Bapak Ibu Ada Amerika Utara Amerika Selatan Eropa Afrika Asia Afrika Dan Antartika Kita Coba Afrika Nah Di sini Ada Penjelasannya Tentang Benua Afrika Lalu Di sini Juga Ada Video Tentang Nama-nama Negara Di Benua Afrika Nah Lalu Ada Negara-negara Yang lainnya Juga Bapak Ibu Benua-benua Yang lain Juga Bisa Dikrut Semuanya Selanjutnya Ada Dilatihan Soal Pada Latihan Soal Di sini Kita Harus ada Petunjuk Pengerjaan Soalnya Harus ada Petunjuk Pengerjaan Soal Lalu Klik Lanjut Di bagian sini Kita Bisa Menjawab Lima Soal Di sini Harus Menjawab Semua Bapak Ibu Jadi Misalkan Negara Mesir Berada Di Benua Apa Nah Misalkan Jawabannya Adalah Salah Misalkan Eropa Harusnya Afrika Ini kan Salah Salahnya Bentuknya Seperti Itu Terus Selanjutnya Jika benar Satu negara Di benua Eropa Yaitu Ukraina Tap Nah Seperti itu Terus Nama benua yang diberi tanda silang Yaitu Nah ini adalah Benua Afrika Terus Selanjutnya Yang diberi tanda silang Yang diberi tanda silang Ini adalah Benua Asia Oke Ini harus diselesaikan dulu Maaf ya Bapak Ibu Sampai Sampai 5 Sampai 5 Nah ini adalah Benua Eropa Oke Dari 5 soal tersebut Akan ada hasilnya Nah Ada hasilnya Yang diketahui Yang bisa diketahui Oleh siswa Dapat nilai berapa Jadi karena salah satu Dimainkan 80% AKN-nya 70 Dari sini Saya membuat games juga Bapak Ibu Nah ini gamesnya Ada petunjuk bermainnya Di sini juga Nah ini ada saya buat Levelnya ada 3 Level 1, 2, dan 3 Level 1-nya Seperti ini Bapak Ibu Oke Di sini Asia-nya Kita taruh Kita tarik Di sini Benua Afrika Di sini Benua Eropa Dan anak-anak bermain Seperti ini Bapak Ibu Tinggal dikak Ini Jika benar Lanjut Kita ke level 2 Oke Kali ini ada Misalkan salah ya Bapak Ibu Misalkan salah Kalau salah Tampilannya seperti ini Nah Jadi ada kesempatan Hingga 3 kali Ulangi lagi Jadi anak-anak bisa Punya kesempatan Hingga 3 kali Oke Selanjutnya di level Terakhir Kayak ini Nah Setelah Berkumpang semua Terakhir Lain Kalau mainannya selesai Kita klik off Munculnya seperti ini Oke Seperti itu Bapak Ibu Tampilan Dari MPI saya Selanjutnya Terima kasih Demikian Presentasi dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Suci sudah menyampaikan MPI-nya Yang diikut Sertakan juga Dalam Lomba Banten Jawara Ya Ibu Suci Alhamdulillah hari ini Ibu Suci Mendapatkan Juara ketiga Atas karya MPI Yang baru saja Kita saksikan Selamat untuk Ibu Suci Semoga Bisa terus Menginspirasi Dengan karya-karyanya Dan tadi Pemaparan dari Ibu Suci Terkait MPI-nya Yang diberi nama Mimpi Sudah Sangat Sangat detail Sekali ya Dan menurut saya Juga Tadi Media yang dibuat Itu bisa Untuk Meningkatkan Minat belajar Peserta didik Apalagi tadi Tampilannya Juga sangat menarik Penuh dengan Warna Dan biasanya Kalau ada Level-levelnya Peserta didik Jadi lebih semangat Untuk belajar Karena ingin Meraih level Yang lebih tinggi Dan seperti Yang tadi Disampaikan oleh Ibu Suci MPI yang sudah Dibuat Ibu Suci Ada kelebihan Dan juga Kelemahannya Kelebihannya Itu adalah Medianya Ini fleksibel Bisa diakses Secara online Jadi meskipun Peserta didik Kita Sedang daring Di rumah Itu bisa Untuk mengakses Media pembelajaran ini Asalkan Mempunyai perangkat Dan juga Koneksi internet Yang memadai Namun Kelemahannya juga Bagi peserta didik Yang tidak Mempunyai perangkat Yang mumpuni Serta koneksi internet Tentu saja Akan kesulitan Untuk mengaksesnya Cukup menarik sekali Ya pembahasan Dari narasumber kita Yang pertama Pada malam hari ini Sangat menginspirasi Khususnya bagi saya Namun Bagi Bapak Ibu Yang ingin bertanya Kita Tahan dulu Kita lanjut dulu Ke pemateri kita Yang kedua Pada malam hari ini Ibu Gabriela Elsa Putri SPD GR Padanya Waktu dan tempat Dipersilahkan Apakah suara saya Sudah bisa Kedengaran Ibu Melisa Sudah Bu Oke Selamat malam Teman-teman Ini adalah Suatu kesempatan Yang sangat Baru Bagi saya ya Bapak Ibu Terima kasih Karena saya diberikan Kesempatan Untuk bisa Membersamai Bapak Ibu Juru hebat Malam hari ini Di webinar kita Yang judulnya Berbagi Pakat Baik Mengintegrasikan teknologi Dalam Pembelajaran Untuk Informasi yang Lebih baik Baik Sebelum Saya Mulai Saya izin Share screen dulu Bapak Ibu Apakah Sudah Terlihat Bapak Ibu Screen saya Sudah Ibu Oke Saya izin Berbagi ya Bapak Ibu Oke Oke Selamat malam Bapak Ibu Semua Saya izin Berbagi Praktik baik Dan berkolaborasi Karena malam hari ini Saya tidak sendiri ya Saya bersama Ibu Suci Yang tadi sudah memberikan Pemaparan yang Luar biasa Bagi kita Malam hari ini Oke Nah Kalau Ibu Suci Tajuknya Temanya Judulnya Mimpi Kalau saya malam hari ini Memberikan Tema Sesi saya Itu adalah Inspirasi Bapak Ibu Inspirasi itu Kepanjangan dari Inovasi Pembelajaran Untuk siswa Yaitu Pemanfaatan Panfa sebagai Media Pembelajaran Interaktif Jadi saya akan Berbagi Praktik baik Bagaimana saya Memanfaatkan Panfa ya Bapak Ibu Untuk membuat Media Pembelajaran Interaktif Yang Diadopsi Dari Model Pembelajaran Discovery Learning Seperti itu ya Bapak Ibu Sebelumnya Saya izin Perkenalan diri Bapak Ibu Perkenalkan Nama saya Daniela Alkan Fitri Biasanya di Pembelajaran Ibu Geni Atau Miss Geni Bapak Ibu Mengajar Bahasa Inggris Saya sudah Mengajar Bahasa Inggris Dari tahun 2021 Bapak Ibu Saya juga Merupakan Penerima Award Di PTG Perajabatan Gelombang 2 Tahun 2022 Saya juga Sekarang Aku mengajar Di SMP Negeri Lima Mantangai Bapak Ibu SMP Negeri Lima Mantangai Ini Letaknya Ada di Desa Bapak Ibu Jadi sekolah Kami Letaknya Ada di Desa Tapi Walaupun di Desa Kami Punya Guru-guru Yang Hebat Salah Satunya Saya Yang Bisa Berbagi Malam Hari Ini Dan Sekolah Kami Juga Merupakan Sekolah Berak Saya Merupakan Krizi Certified Gain Oke Kita Mulai Masuk Ke Sesi Saya Malam Hari Ini Mari Kita Lihat Dulu Bagaimana Teknologi Itu Bisa Mengubah Budaya Belajar Kita Bapak Ibu Lihat Dulu Yang Pertama Adalah Metode Pengajaran Bapak Ibu Bisa Merasakan Sendiri Kalau Dulu Metode Pengajaran Kita Yang Paling Sering Digunakan Itu Metode Ceramah Dimana Sumber Informasinya Itu Buruk Tapi Sekarang Buruk Itu Diharapkan Bisa Mengubah Metode Pengajarannya Dan Ceramah Kita Ubah Menjadi Diskusi Interaktif Dimana Kita Bisa Berkonektorasi Bersama Peserta Didik Bapak Ibu Dengan Metode Ini Diharapkan Peserta Didik Itu Bisa Mengaktifkan Nalar Kritisnya Kenapa Bisa Mengaktifkan Nalar Kritisnya Karena Nanti Kita Memberikan Komantik Peserta Didik Melalui Diskusi Terus Sumber Belajar Ini Yang Paling Dijaskan Di Era Teknologi Ini Dalam Bidah Pendidikan Dimana Kalau Dulu Kalau Kita Mau Cari Informasi Sumber Belajar Itu Sumbernya Dari Buku Yang Di Ambil Dari Purpus Dan Penjelasan Dulu Tapi Sekarang Wah Gampang Sekali Anak Anak Kita Mengakses Sumber Belajar Bapak Ibu Karena Adanya Kecanggihan Teknologi Mereka Bisa Mengakses Banyak Sekali Informasi Melalui Internet Bahkan Juga Mereka Bisa Belajar Mandiri Bapak Ibu Melalui Berbagai Platform Pembelajar Terjadi Perubahan Bidaya Belajar Kita Dari Yang Konvensional Menjadi Semuanya Serta Teknologi Hari Kita Berkenalan Bapak Ibu Saya Yakin Dan Percaya Kita Banyak Sekali Generasi Alfa Say Hai Tujian Alfa Mereka Ini Adalah Generasi Yang Lahirnya Di 2010 Sampai Rentang 2020 Bapak Ibu Mereka Ini Gak Cuman Dibersamai Teknologi Mereka Dari Lahir Sudah Hidup Bersama Teknologi Makanya Penting Bagi Kita Untuk Bisa Memanfaatkan Teknologi Secara Efektif Dalam Proses Pembelajaran Karena Siapa Audiens Saks Orangnya Adalah Gen Alfa Ini Inovasi Pembelajaran Inovasi Pembelajaran Sendiri Itu Adalah Aksi Melakukan Pendaruan Berbagai Situ Produk Ide Desain Dan Sebagainya Ada Aksi Kita Menciptakan Suatu Pendaruan Untuk Proses Pembelajaran Aksi Itu Bapak Ibu Bisa Dibarangi Dengan Pemanfaat Teknologi Dalam Pembelajaran Seperti Bapak Ibu Kenapa Inovasi Pembelajaran Itu Penting Pertama Bapak Ibu Mengaktifkan Jaringan Syarat Anak Bapak dan yang ketiga visualisasi warna menarik tapi sih bedanya kita mengajar di pakar tulis kita mengajar pakai inovasi pembelajaran teknologi bedanya karena kita menggunakan teknologi itu yang memasukkan berbagai macam element dan juga warna, itu yang membuat kesempatan didik tertarik mari kita mari kita didik kesempatan didik kita sesuai dengan zamannya, karena mereka adalah generasi alfa, generasi Z genisi juga ya bapak ibu maka karena mereka sudah dekat dengan teknologi, maka perlu juga kita memberikan, mereka menggunakan teknologi salah satu inovasi pembelajaran yang dapat kita rancang, yaitu adalah media pembelajaran media pembelajaran interaksi sendiri bapak ibu adalah perancangan pembelajaran mencapai berbagai sumber belajar yang terintegrasi dan dilengkapi tombol rancang disini ada dua kata kunci bapak ibu yaitu berbagai sumber belajar dan rancang ketika kita menciptakan MPU itu ya bapak ibu kita memasukkan berbagai sumber belajar jadi itu sudah hanya satu aja kita gak cuma masukin gambar habis itu video aja tapi bisa jadi itu adalah bagian dari video teks dan gambar jadi itu ya bapak ibu nah dan ini media pembelajaran itu bilang tadi tanda-tanda tanda-tanda tujuannya apa tujuannya untuk mengontrol pola belajar jadi tidak harus terlalu lambat tapi tersebut dengan pembelajaran disini saya memanfaatkan ANFA sebagai media pembelajaran saya membuat media pembelajaran saya menggunakan ANFA say hi ke ANFA ANFA ini adalah all-round interpretation bapak ibu cuma bisa membuat sesuatu yang berbau dengan pendudukan seperti SNF ataupun juga dokumen itu ya tapi bapak ibu bisa membuat poster dan lalu kita masuk gimana sih saya membuat NTI saya NTI saya ini judulnya adalah English Time Introduction ini sasarannya untuk peserta bidik kelas 7 ya bapak ibu kelas 1 SMP fase B ini untuk semester ganjil kebetulan di semester 1 ini mereka belajar tentang introduction atau perkenalan dalam bahasa ini disini saya juga menggunakan mental best part situation situasi task success action dan juga result bagaimana kita mulai satu-satu bapak ibu dari situation yang pertama karena sekolah kami ini dibelaskan bapak ibu jadi ketika masuk ke level SMP itu bapak ibu ternyata banyak yang belum pernah belajar bahasa Inggris tingkat dasar seperti itu sehingga di kelas itu kurang efisien waktu nabat ibu karena apa karena harus mengulas kembali dulu bahasa Inggris dari level dasar mereka gak bisa masuk bahasa Inggris level SMP karena gak punya kembali bahasa Inggris tingkat dasar inilah kebedanya kita di kota sama di desa bapak ibu namanya anak-anak di desa seperti itu tentu saja kita bisa menemukan huge gap untuk awal kebatasan disini mereka kebetulan peserta didiknya belum pernah belajar terus lalu itu saya membuat suatu rancangan saya membuat pertanyaan bagaimana sih saya bisa membuat suatu inovasi pembelajaran yang dimana peserta didik itu dapat belajar secara mandiri jadi mereka itu saya maunya akses belajar tidak hanya ketika di luar kelas tetapi di luar kelas atau di rumah mereka juga bisa belajar terus yang kedua bagaimana saya bisa menciptakan efisiensi waktu pembelajaran di luar kelas supaya mempersingkat supaya mempersingkat waktu supaya tidak mengulur-ngulur seperti itu ya Bapak Ibu di luar kelas supaya tidak harus review berkali-kali bagaimana sih caranya saya bisa membuat dimanfaat pembelajaran untuk melakukan efisiensi waktu maka dari itu saya membuat MPI-nya nanti kita akan lihat ya setelah MPI-nya Bapak Ibu mungkin juga saya akan bagikan di kolom chat seperti itu agar Bapak Ibu bisa memperhatikan oke disini saya membuat MPI itu inspirasinya dari gen ada pah Bapak Ibu yang bermain Nintendo Switch nah kebetulan tahun ini salah satu gen Nintendo Switch itu ada pemainan Singchan maksudnya terinspirasi dari gen nya Singchan Singchan itu di gen ini banyak interaksi seperti itu dengan keknya dengan keluarganya bisa disinggung bahwa gennya Singchan itu adalah slice of slice game yang menjadakan kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu tapi yang saya ambil disini adalah kecoketannya jadi sebelum saya melihat MPI saya melakukan research bagaimana sih MPI itu saya banyak melihat MPI itu ya Bapak Ibu langsung mendukung sedangkan saya maunya bagaimana supaya mereka ada interaksinya seperti itu ada percetapan makanya game ini menginspirasi kayak kemudian saya ketika membuat game ini saya juga membuat storyline atau alur MPI jadi game saya ini ada alurnya alurnya itu seperti tadi di dulu di awal berdasarkan sintaks model pembelajaran langsung saja Bapak Ibu disini saya menggunakan model pembelajaran di school learning Bapak Ibu ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 ada nama komponen jadi ketika saya merancang menu-menu saya melihat dari sumpah discovery di sini saya jadi nanti nama menu-nya adalah flat explorer habis itu datang di sini peserta didik mengumpulkan materi-materi seperti itu ya materi-materi bahasa Inggris yang berkaitan dengan production di sini saya buat saya pecah jadi 3 menu extension soft introduction seperti builder dan juga grammar habis itu ketika mereka sudah mengumpulkan data mereka juga harus memproses ilmu yang mereka punya dengan main game jadi saya menggunakan world ball habis itu verification mereka melakukan gameplay dan generalization itu mereka melakukan classroom activity atau maksudnya adalah ketika di kelas kita melakukan sifitasi itu ya Bapak Ibu nah terus saya juga mencari aset kebetulan kalau misalnya bapak Ibu sudah ada fitur elemen jadi kita gampang mencari aset tapi di sini ketika saya mencari aset saya maunya menggunakan satu konsep dari satu reaksi kenapa jadi supaya karakternya itu tidak berubah-ubah kebukanya Bapak Ibu jadi saya menggunakan satu karakter itu hasilnya tentu saja peserta didik bisa belajar dengan mandiri dan kita terdapat efisien waktu dalam pembelajar mari kita lihat MPI saya Bapak Ibu oke disini bentuknya itu website ya Bapak Ibu seperti ini jadi ketika saya submit kebetulan ini untuk pembak maka Bapak Ibu saya submitnya dalam bentuk web seperti ini tapi saya izin ya Bapak Ibu membukanya menampilkannya dalam bentuk kanfas di sini ya Bapak Ibu disini ada tombol nanti jadi mereka klik web tadi ini tadi yang pilih mau I am fine and happy atau I am misalnya hanya pilih I am fine and happy habis itu munculan sebuah percakapan mereka tinggal klik ada juga ini tadi yang saya jelaskan di awal kalau misalnya MPI itu ada tombol navigation contoh tombol navigation ini seperti ini Bapak Ibu jadi mereka klik continue mereka bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya terus kalau ada Bapak Ibu lihat kanah ke kanan itu juga merupakan navigasi ini halaman menu tapi sebelum masuk ke halaman menunya Bapak Ibu sekali lagi ada percakapannya baru kita masuk ke halaman yang pertama saya punya learning objektif kalau learning objektif itu Bapak Ibu adalah 7 jangan lupa terlalu sekali Bapak Ibu kita memasukkan tujuan kebelajaran supaya anak-anak tahu apa tujuannya mereka belajar pakai MPI ini apa yang dicapai seperti itu ya Bapak Ibu saya ulas secara singkat saja kemudian ini tadi di bagian Ibu ingat kalau saya bilang tadi berdasarkan sintaksnya discovery learning itu ada data collection data collection itu bagian mereka mengumpulkan informasi pembelajaran nah disini mereka bisa mengumpulkan informasi dari menu expressions of introduction atau vocabulary builder nah kalau let's explore ini apa ini let's explore ini yang dialakan di Bapak Ibu memberikan stimulus dan juga identifikasi masalah coba kita buka ya Bapak Ibu nah disini ada pertanyaan pendahuluan ketika mereka melakukan perkenalan diri orang lain itu ya percubahannya kira-kira informasi apa yang biasanya kita sampaikan ke orang lain nah disini saya menawarkan tablet tablet ini nanti mereka bisa isi dengan klik tombol plus mereka bisa sesuai dengan instruksinya instruksinya apa nih ini tadi instruksinya adalah informasi apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain ketika kamu berkenalan mereka boleh memberikan ide mereka menyampaikan ide mereka kira-kira apa ya yang biasanya orang kalau kita lagi berkenalan halaman selanjutnya baru dikasih tahu nih kalau kita misalnya berkenalan sama orang lain mencuri banget buat kita memberitahu nama umur dan lain-lain kita juga bisa masih tahu makanan favorit kita warna favorit kita dan juga cipa-cipa seperti itu ya kemudian di bagian akhir diajak lagi coba explore bagian lain ayo lanjutkan eksplorasi materi kita di bagian ini nah di bagian lesson ini masih ada dua nah dua fitur ini expression of production sama vocabulary builder ini merupakan bagian dari data collection tadi bapak ibu nah sama di MPI saya ini saya mau peserta bidik untuk bisa menganalisis dan juga bernalar kristis bapak ibu makanya mereka disini saya minta untuk menganalisis sebuah percakapan seperti itu ya bapak ibu oke sekarang mari ulas kembali percakapannya disini saya buat ceritanya kapan tulis gitu ya dengan ulas kembali percakapan antara dua orang tadi terus diberikan do you notice sampai mereka melihat suatu ungkapan seperti itu ya tapi ini pasti mereka notice ungkapan karena sudah dikasih tulisan warna merah itu bapak ibu kalau sudah baru diberikan materinya jadi saya gak mau nih mereka langsung kursus materi tapi coba mereka analisis dulu dari percakapan tadi seperti itu baru kita masuk ke expressions of introduction seperti itu bapak ibu disini saya bikin ala-ala ceritanya si muridnya ini nanya ke gurunya teacher guru what if we want to tell other things such as our hobby or our job dimana nih kalau misalnya kita mau kita mau orang hobi kita atau pekerjaan kita baru diberikan expressionsnya lagi kalau misalnya menanyakan pekerjaan orang lain itu bisa di bagian asking dan juga respondingnya asking itu cara menanyanya bapak ibu responding itu cara menjawabnya dan selalu bapak ibu di akhir di akhir fitur itu di akhir setiap menu itu selalu ada latihan latihannya ini merupakan bagian dari data processing bapak ibu atau pemrosesan data mereka kan tadi sudah belajar tentang bahasa coba sekarang apakah mereka yang mereka pelajari itu benar-benar masuk itu ya kepikirannya mereka dengan latihan contohnya seperti ini melalui word wall mereka mengurutkan kata-kata menjadi suatu kalimat yang aduk bapak ibu sama juga seperti vocabulary builder bapak ibu vocabulary builder ini isinya adalah tentang kosa kata bahasa inggris yang digunakan untuk memperkenalkan diri disini saya juga menautkan padlet bapak ibu di padletnya ini mereka bisa melihat beberapa kosa kata misalnya yang berkaitan dengan makanan yang berkaitan dengan kerjaan yang berkaitan dengan hobi dan juga bagaimana kita menyampaikannya ungkapannya dalam bahasa pertama bapak ibu di akhir juga ada menggunakan word wall disini mereka menyusun alfabet menjadi suatu kata yang tadi kalau dokter misalnya di b b o c t o r itu ya bapak ibu oke coba kita lanjut ke halaman kembali nah disini juga ada bapak ibu bagian dari bagian dari data collection yaitu grammar jadi selain belajar ungkapan dan juga belajar kosa kata mereka juga harus belajar kata bahasa habis ini sama saya minta mereka saya minta mereka untuk menganalisis dari sebuah percakapan lagi disini ada yang namanya Jerome I live in Jakarta habis itu kita naksa lagi bapak ibu habis ada yang namanya Jerome ada lagi yang namanya Caroline I live on tentang street yang satunya namanya I live at Wartel street number 7 baru mereka menganalisis kokan dibedanya in on sama at in on sama at itu adalah prepositions of place ya ibu disini baru dijelaskan kalau misalnya general kalau misalnya in itu untuk sesuatu yang general sedangkan at itu untuk sesuatu yang spesifik nomornya seperti ini bapak ibu kalau in itu digunakan untuk kota negara on itu untuk nama jalan sedangkan kalau s itu untuk nama jalan beserta jalan dan nomor rumahnya itu ya bapak ibu sama di akhir selalu ada data processing dimana mereka memproses apresi yang mereka pelajari dan dituangkan melalui latihan game seperti ini ya bapak ibu contohnya we spend our vacation nah kalau misalnya island island ini kan pulau suabanya on disitu kita target seperti itu bapak ibu kalau Malaysia kan ya bapak ibu tadi data verification mereka juga bisa bermain game disini game nya saya tidak menautkan dengan word wall saya tidak menautkan dengan saya tidak menautkan dengan word wall ya bapak ibu tapi saya dari kanva saja saya buat disini mereka memilih ungkapan yang benar bapak ibu ya apakah suara saya jelas bapak ibu oke jelas ya saya lanjutkan misalnya disini kalau misalnya jawabannya oke kalau misalnya jawabannya salah ya mereka harus mengulang lagi jadi saya tidak mau mereka jawabannya ketika jawabannya salah mereka boleh lanjut tapi saya disini maunya ketika apakah suara saya kutus-kutus bapak ibu aman ya aman bu oke nah saya lanjutkan bapak ibu kalau misalnya kalau misalnya jawabannya salah saya tidak mau mereka lanjut soal berikutnya tapi mereka kembali lagi coba cari jawaban yang bukan ini kan jawaban sebenarnya adalah my hobby is strong jadi setiap jawaban binar itu poinnya adalah 20 my hobby is reading i am engineer i live in surabaya my father my father my father feels hotel on kalau sudah sudah seperti itu permainannya nah di halaman terakhir disini saya menjelaskan sebenarnya MPI apa yang saya buat itu ya seperti tadi ini untuk bahasa inggris kelas 7 kelas 7 seperti itu ya bapak ibu mungkin itu saja yang bisa saya berikan bapak ibu yang terakhir tentu saja mari berbagi disini saya juga sudah membagikan ilmu saya tidak hanya untuk peserta didik saya mengimbas tidak hanya untuk peserta didik tapi juga untuk guru-guru di sekolah saya kebetulan kami juga melakukan IHT pembuatan MPI sederhana ya bapak ibu disini yang jari narasumbernya saya dan juga seperti malam ini saya berbagi dan berkolaborasi bapak ibu sama-sama nih belajar dan melihat praktik baik apa yang bisa diberikan kepada peserta didik dan bisa diadopsi di ruang oke mungkin seperti itu saja penjelasan yang bisa saya berikan terima kasih waktunya saya kembalikan kepada ibu melisa ya terima kasih ibu gabriela atas pemaparan materinya tadi MPI-nya berjudul inspirasi sesuai dengan namanya MPI-nya sangat menginspirasi sekali ya untuk kita sehingga kita bisa menjadi lebih kreatif lagi sebagai guru menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman pada diri peserta didik seperti yang tadi ibu gabriela katakan mari kita didik peserta didik kita sesuai dengan zamannya tentunya sekarang di zaman era teknologi ini kita tidak bisa memaksa peserta didik untuk mengikuti pembelajaran seperti zaman kita dahulu yang masih konvensional gitu ya diharapkan semuanya bisa nanti meng meng aplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh baik ibu suci maupun ibu gabriela dari materi yang sudah tadi disampaikan baik untuk pemaparan materi dari dua narasumber kita Alhamdulillah sudah tersampaikan sekarang kita buka untuk sesi diskusi baik kita buka untuk tiga penanya terlebih dahulu bagi bapak ibu yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu sebutkan namanya asalnya dari mana dan juga pertanyaannya dipersilahkan bagi bapak ibu yang memiliki pertanyaan dan ingin didiskusikan bagaimana bapak ibu ada yang ingin bertanya ibu izin kami saya dan bu gabriela mau memberikan hadiah baik terima kasih ibu suci dan ibu gabriela ibu suci dan ibu gabriela akan memberikan hadiah untuk penanya ibu suci saya akan memberikan pertanyaan ibu gabriela juga akan memberikan pertanyaan nanti nanti yang cepat nanti yang cepat menjawab di kolom chat yang mendapat hadiahnya nanti bisa menghubungi kami baik terima kasih ibu suci dan ibu gabriela sangat menarik sekali ini ada hadiahnya untuk bapak ibu oke saya lihat di kolom chat ada yang bertanya ini ibu dari ibu yunia muhtar dewi pertanyaannya bagaimana jika di sekolah masih menerapkan metode jaman dulu boleh dijawab oleh ibu suci maupun ibu gabriela dipersilakan langsung dijawab saja ya baik kalau dari jawaban saya izin menjawab untuk pertanyaan dari ibu yunia muhtar dewi bagaimana jika di sekolah masih menerapkan metode jaman dulu harusnya karena kita sesuai dengan perkembangan jaman kita harus mengajar sesuai dengan jamannya sesuai dengan pernyataan dari penyajar dewan karang kita harus mengajar dengan sesuai dengan jamannya hari ini sebagai guru kita harus lebih apa-apa namanya beradaptasi dengan ini ya jadinya ya berkendala apa oh ya jika di sekolah masih menerapkan metode jaman dulu iya jika kalau misalkan masih metode jaman dulu tapi gak apa-apa sih boleh juga sih tapi kita sebagai guru ya harus kreatif aja kalau menurut saya berapa harus kreatif gak apa-apa sih karena kan tidak semuanya juga ada di perkotaan atau akses internetnya memadai bisa pakai cara yang kreatif yang lain bisa Bapak Ibu mungkin itu jawaban dari saya silakan Bapak Ibu oke baik saya izin menjawab ya Bapak Ibu kalau menurut saya apakah nih maksudnya metode jaman dulu apakah Bapak Ibu apakah yang dimaksud dari pertanyaan ini pertanyaannya tadi kan bagaimana jika di sekolah masih menerapkan metode jaman dulu apanya nih yang metode jaman apakah maksudnya tidak ada akses untuk belajar atau Bapak Ibu yang masih menggunakan metode jaman kalau misalnya Bapak Ibu yang masih menggunakan jaman dulu seperti tadi yang saya paparkan maka seperti kata Ibu tadi sebenarnya diganti kepada Ibu kita upgrade sesuai dengan zaman maka dari itu tidak apa Bapak Ibu kita belajar pelan-pelan untuk merubah seperti itu ya Bapak Ibu dari metode ceramah menuju metode diskusi tapi kalau misalnya pertanyaannya jika sekolah masih menerapkan metode jaman dulu dalam konteks berbelajar berarti saya mengaksusikannya tidak ada akses internet seperti itu kalau seperti itu Bapak Ibu bisa melakukan daripada pembelajaran yang konteksual yang ada di sekitar peserta didik yang di mana familiar mungkin itu jawaban saya Ibu Suci dan Ibu Melissa ya terima kasih Ibu Suci dan Ibu Gabriela jadi meskipun kita memiliki keterbatasan di sekolah misal sekolahnya ada di daerah yang jauh dari perkotaan yang pelosok yang susah untuk akses internet ataupun yang sedikit memiliki gadget itu bukanlah sebuah penghalang untuk kita tetap berkreativitas kita bisa terus berinovasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Gabriela kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual dengan menggunakan lingkungan sekitar sehingga peserta didik juga bisa tetap belajar dengan lebih baik dan lebih mudah dipahami seperti itu oke kita lanjut ini ke pertanyaan yang kedua saya baca ada pertanyaan dari Bapak Suhaemi pertanyaannya apa yang jadi kendala utama Ibu Guru Hebat ini dalam membuat MPI ini boleh dijawab Ibu Suci dulu atau Ibu Gabriela dulu saya izin menjawab kalau saya kendala utamanya ya ini karena kan masih baru ya Bapak Ibu ya saya mencoba AS3 ini jadi saya mencari taunya melalui Youtube nah kebetulan Youtube yang saya lihat itu namanya Youtube-nya Bapak Herudin beliau adalah Duta Teknologi juga Bumi dia juga ada Youtube-nya bagaimana caranya membuat media penduduk interaktif menggunakan Articles Storyline 3 nah habis itu saya mempelajarinya ya walaupun kendala utamanya ya waktu ya karena kan tidak hanya kita membuat ini kan lama ya Bapak Ibu ya 5 hari saya membuatnya jadi saya ngajar juga saya kuliah juga saya ikutkan ilmi yang banyak terkenala waktu kalau saya kalau Bu Gabriela silahkan baik kalau saya kendalanya sama ya itu waktu kalau untuk inspirasi dan lain-lain pemasukan materi dan lain-lain itu sudah kebetulan saya setiap awal semester sudah menentukan itu apa yang mau diajar tadi berdasarkan hasil assessment-nya jadi apa yang saya muat di MPI saya itu sudah saya rancang dari awal semester mungkin yang menjadi kendalanya cuma tadi waktu dan juga desainnya karena MPI ini kebetulan tidak boleh menggunakan tempet ataupun mempelajari orang maka kami harus saya maksudnya mulai buat dari awal lagi jadi makanya membuat design-nya itu yang lama dan juga karena waktunya singkat ya tergolong terima kasih terima kasih Ibu Suci dan juga Ibu Gabriela atas jawabannya dibalik karya yang luar biasa yang sudah dibuat oleh Ibu Suci dan Ibu Gabriela ternyata ada juga kendala yang harus dihadapi tapi itu tidak mempengaruhi karena hasilnya sangat luar biasa menginspirasi sekali bagi kita semua Alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang bertanya saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mohon maaf saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu ini di kolom chat menanyakan untuk MPI-nya apakah dapat diakses secara offline silahkan dijawab oleh Ibu Narasumber kita ingin menjawab kalau saya kebetulan karena menggunakan Articles Online 3 dan dipublish serta di menjadikan TPS jadi terhormat online kalau saya silahkan Ibu Gabriela kalau saya kalau saya itu sama karena ini berbentuk website ya Bapak Ibu jadi makanya ini hanya bisa diakses secara online tapi kalau Bapak Ibu membuat MPI dari tanpa terus mau di offline Bapak Ibu bisa di convert ke dalam bentuk PPT jadinya mau ada jaringan internet atau tidak ada internet masih bisa digunakan sama-sama peserta Bagaimana cara kita sebagai guru memastikan semua peserta didik menggunakan MPI di rumah karena tidak semua peserta didik memiliki HP atau mengerti dalam menggunakan MPI terima kasih silahkan langsung dijawab oleh Ibu Narasumber silahkan silahkan Gabriela dulu oke kalau saya bagaimana saya memastikan supaya saya tahu nih peserta didik saya belajar atau menggunakan MPI tadi kan Bapak Ibu melihat silahkan buka MPI saya saya menautkan ada link pen disitu ada mereka bisa mengisi seperti itu ide atau brainstorm saya tahu peserta didik saya belajar dari situ Bapak Ibu apakah mereka mengisi atau tidak kalau mereka tidak mengisi ya akhirnya mereka tidak belajar seperti itu Bapak Ibu singkatnya tidak menggunakan MPI yang saya berikan pada peserta didik saya kemudian juga dari work wall apakah mereka mengerjakan latihan yang saya berikan atau tidak melalui MPI itu jadi ketika mereka selesai menerob soal itu Bapak Ibu ada pilihan leaderboard jadi mereka bisa memasukkan nama mereka kalau mereka tidak memasukkan nama mereka berarti kita tahu bahwa mereka tidak menggunakan atau tidak belajar kemudian juga ada aktivitas di dalam kelas Bapak Ibu biasanya saya melihat dari catatan apakah mereka mencatat seperti itu yang sudah mereka akses dari MPI yang saya buat jadi MPI yang saya buat ini Bapak Ibu tidak cuma untuk mereka belajar mandiri di rumah tapi mereka juga bisa belajar bersama saya di sekolah seperti itu di sekolah kita tinggal melakukan pengeluaran dan konfirmasi tapi itu kalau saya ya silakan Ibu Suci untuk menjawab pertanyaannya maaf tadi hal ya kalau saya bagaimana cara saya memastikan semua pesan lidik menggunakan MPI di rumah kalau saya tinggal anak-anak di screenshot Bapak Ibu untuk mereka apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soalnya jadi nanti mereka harus men-screenshot apa yang sudah mereka kerjakan soal terus bagian games nya juga mereka juga harus memberitahu kepada saya melalui WhatsApp kalau saya seperti itu Bapak Ibu ya terima kasih Ibu Suci dan Ibu Gabriela jadi ada beberapa opsi untuk kita mengetahui apakah peserta didik kita menggunakan MPI yang pertama tadi Ibu Gabriela kita bisa mengetahuinya dengan nama yang di input dari peserta didik dalam MPI nya kalau Ibu Suci memberikan opsi dengan cara screenshot setelah peserta didik menggunakan MPI di screenshot lalu kirim ke gurunya sebagai laporan bahwa sudah menggunakan MPI nya kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Ririn Riani Miss Gabriela tantangan apa yang dihadapi oleh siswa Ibu saat mengakses MPI dengan kanva di HP dan bagaimana cara mengatasinya silahkan Ibu Gabriela oke terima kasih kepada Ibu Ririn pertanyaannya tantangan apa yang dihadapi oleh siswa masalahnya adalah padahal mereka tidak tahu ada tombol navigasi dan tombol navigasinya itu perlu dipencet jadi mereka itu awal-awal bingung ini gimana sih Miss ngejalanin MPI nya seperti itu ya akhirnya bagaimana cara mengatasinya tentu saya akhirnya harus memberikan petunjuk runut seperti itu bagaimana mereka mengakses MPI itu jadi saya di sekolah saya kasih tahu tutorialnya diklik dulu bagian live tadinya habis itu dibaca petunjuknya baru akses fitur-fiturnya disitu juga saya perlu menjelaskan secara jelas sekali ya Bapak Ibu ke anak-anak saya apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan seperti itu seperti itu Bapak Ibu ya terima kasih Ibu Gabriela jadi kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu ya sebelum peserta didik mengaplikasikan MPI yang sudah kita buat agar peserta didik bisa mengerti bagaimana alur penggunaannya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Nurzen terkait pertanyaan yang tadi yang sempat kita bahas tadi ini mungkin lanjutannya ya jadi Bapak Muhammad Nurzen ini bertanya bukan hanya keterbatasan tapi blank spot bisakah pemanfaatan MPI jadi mungkin bukan hanya keterbatasan yang dimiliki tapi memang daerahnya mungkin sulit untuk diakses internet atau masyarakat sekitarnya yang tidak memiliki gadget seperti itu ya bagaimana jika ingin menggunakan MPI dalam pembelajaran mungkin maksudnya seperti itu boleh dijawab oleh Ibu Narasumber second saya izin menjawab dulu ya Bapak Ibu bukan hanya keterbatasan seperti blank spot bisa ke pemanfaatan MPI bisa kok Bapak Ibu MPI itu tidak hanya dibuatnya dari kanvas saja atau artikel storyline saja Bapak Ibu bisa juga dari seperti yang saya bilang tadi dibuat di powerpoint kalau Bapak Ibu punya powerpoint silakan Bapak Ibu manfaatkan dari powerpoint itu ada kok tombol navigasinya Bapak Ibu tinggal bagian Bapak Ibu membuat tombol navigasi itu berfungsi habis itu sudah bisa distribusikan dan dipakai seperti itu ya seperti itu kalau jawaban dari saya tinggal menggunakan powerpoint jadi media pemberian interaktifnya tidak hanya menggunakan pemerintah atau kanva atau pakai SAC yang smart apps creator dan yang lainnya yang harus menggunakan jaringan internet tapi bisa juga pakai powerpoint untuk yang tidak memiliki jaringan internet terima kasih Bu Narasumber atas jawabannya jadi opsinya adalah kita bisa menggunakan powerpoint karena powerpoint bisa diakses secara offline dan lebih memudahkan kita juga ya yang seperti yang dikatakan tadi mungkin yang blind spot gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Asni Suryani Lubis pertanyaannya jika World Wall sebagai media game edukasi sudah tidak bisa digunakan lagi bagaimana mendapatkannya kembali terima kasih silakan Ibu Narasumber untuk menjawabnya di sini ya Bapak Ibu tadi saya yang memasukkan World Wall jadi World Wall itu kesempatannya tiga kali ya Bapak Ibu kalau misalnya pakai akun free nah gimana caranya kalau udah nggak bisa lagi nih Bapak Ibu terpaksa kita harus subscribe Bapak Ibu jadi melakukan pembayaran bulanan supaya bisa mengakses kembali World Wallnya seperti itu Bapak Ibu ya terima kasih Ibu Gabriela atas jawabannya jadi kita harus subscribe ya di World Wallnya untuk bisa mendapatkan kembali akses World Wall seperti itu oke Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya masih bisa dipersilakan waktunya kita sampai pukul 21 bagi yang ingin bertanya lagi kami persilakan boleh di kolom chat ataupun bertanya langsung yang hadiah dari kami belum ya oh iya ada hadiah dari Ibu Suci dan Ibu Gabriela boleh mungkin sekarang Ibu Suci dan Ibu Gabriela ya pertanyaan pertama dari saya media pembelajar interaktif apa yang saya gunakan perangkat lunaknya namanya di kolom komentar yang tercepat itu yang dapatkan dia pertanyaan dari Ibu Suci perangkat lunak apa yang digunakan oleh Ibu Suci dalam membuat MPI ya oke yang penjawab tercepat dan juga benar akan mendapatkan hadiah dari Ibu Suci yang pertama sudah ada Bapak Muhammad Nur Zen jawabannya Gabriela jawabannya yang betul adalah dari Ibu Fitri yang pertama dan langsung betul Ibu Fitri Rahmawati selamat Ibu oke selamat untuk Ibu Fitri atas jawabannya yang sudah benar nanti bisa menghubungi Ibu Suci mungkin ya atau bagaimana nanti bisa ke grup mungkin ke bagiannya sih ya ya oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dipersilakan oke saya ingin memberikan pertanyaan ya Bapak Ibu sama tadi benar dan tersepat oke tadi kan saya membuat MPI ya Bapak Ibu coba siapa yang bisa menghubungkan apa nama MPI yang saya perbuatan judul MPI-nya ya Bapak Ibu oke pertanyaannya apa judul MPI Ibu Gabriela ya silakan untuk yang menjawab tercepat dan yang paling benar itulah yang menang oke sudah ada beberapa jawaban yang masuk saya lihat yang pertama ada Ibu Aziza Ratna Utami jawabannya inspirasi bagaimana Bu Gabriela masih belum ada yang tepat nih Bapak Ibu inspirasi itu nama sesi webinar saya bukan nama MPI-nya tadi ada tuh MPI-nya ada namanya oh jadi bukan inspirasi ya oke kita masih mencari jawaban yang tepat apa nama MPI dari Ibu Gabriela ya tadi kan udah dibuka tuh MPI-nya di halaman pertamanya apa sih halaman gitu oke ini masih belum ada yang benar ya Ibu Melisa ya kita masih menunggu jawaban yang benar dari Bapak Ibu semuanya yang tadi menyimak ya pemaparan materi dari Ibu Gabriela bukan inspirasi bukan jadol worthwhile Bapak Ibu itu punya Ibu Suci itu punya Ibu Suci Bapak nah ada satu yang benar udah ada satu yang benar oke ternyata sudah ada ya Ibu Gabriela mungkin boleh dibacakan apa jawabannya Ibu yang benar yang benar jawabannya punya Misri Rin in production betul ya Bapak Ibu terima kasih Misri Rin selamat nanti boleh ya dihubungin pertanyaannya mungkin nanti bisa disambut untuk bayar oke terima kasih Ibu Suci dan Ibu Gabriela atas tadi gamesnya ya pertanyaannya Alhamdulillah sudah kita dapatkan dua pemenang dari masing-masing pertanyaan Ibu Suci dan juga Ibu Gabriela untuk pemenang mungkin nanti bisa menghubungi untuk kelebihan masih ada sisa waktu apakah ada dari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tentang materi webinar terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah harus menggunakan kanva saja untuk membuat desainnya? Terima kasih. 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 Sudah siap semuanya. Kita mulai untuk foto bersamanya ya. Semuanya bisa lihat ke kamera masing-masing. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi ya. Yang tadi belum on cam, mungkin sekarang bisa on cam. Nah, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak, Ibu, semuanya yang sudah hadir menemani webinar kita pada malam hari ini. Khususnya bagi Ibu Narasumber kita yang luar biasa sekali. Sudah memaparkan karya inovasinya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Arizal, selaku dari Ketua IGI, Kota Tangsel. Sudah memfasilitasi webinar kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan tentunya bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Narasub, Ibu Ibu Narasub dan Ibu Melisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.